Orientasi BINUS Online Learning berlangsung selama 3 hari, dimulai sejak Jumat 26 April 2019 hingga Minggu 28 April 2019 mendatang dan akan berlangsung di BINUS Anggrek dan BINUS Kampus Syahdan. Pengenalan akan BINUS University, BINUS Online Learning, penjadwalan, dan sistem pembelajaran pun disampaikan kepada para mahasiswa baru. 177 mahasiswa baru yang menghadiri acara ini terbagi dalam 5 jurusan, yaitu Business Management, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Akutansi, dan Teknik Industri. Salah satu alasan saya milih di BINUS ini karena salah satu waktunya itu fleksibel banget buat kuliah, terus kita juga nggak harus ke kampus, tapi kita masih tetap bisa belajar. Karena kan kerja untuk sambil kuliah itu susah banget, tapi di BINUS ini kita bisa ngejalanin dua pekerjaan itu kuliah sama kerja bisa berbarangan dan lebih fleksibel banget sih di BINUS. Perwakilan dari Vice Rector yakni Engkos Ahmad Kunchoro menyampaikan kata sambutan kepada para mahasiswa baru BINUS Online Learning. Beberapa pihak lainnya yakni Direktur BINUS Online Learning dan perwakilan jurusan pun datang dalam menyambut para mahasiswa. Pelantikan mahasiswa disimbolkan dengan pemakaian almamater BINUS University kepada masing-masing mahasiswa yang menghadiri masa orientasi ini. Ada pun tujuan dari berlangsungnya acara orientasi ini, antara lain memperkenalkan proses pembelajaran di BINUS Online Learning, memperkenalkan dosen pengajar pada periodenya, perkenalan dengan jurusan, dan memperkenalkan fasilitas yang akan digunakan BINUS Online Learning seperti perpustakaan serta BINUS Akses. Diharapkan juga dari berlangsungnya masa orientasi ini mahasiswa tetap dapat mengenal mahasiswa lainnya satu sama lain walaupun tidak melakukan pembelajaran sistem tatap muka. Kenapa saya memilih online BINUS ini? Karena menurut saya satu yang pasti waktunya fleksibel, dua lulusannya pun berkualitas, dan BINUS juga sudah terkenal dengan sistem pembelajarannya yang sangat efektif. Video Profile mengenai BINUS Online Learning.